Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok tujuh yang beranggotakan saya sendiri Neti Auliasari Kemudian rekan saya Niswatun Khasana serta Novinda Elis Tasari akan membahas tentang organisasi dalam perspektif Islam Langsung saja yang pertama yaitu konsep staffing sumber daya manusia Menurut Tehani Hendoko, penyusunan personalia atau staffing adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi Pada sumber daya manusia dibutuhkan perencanaan Ada dua bagian perencanaan personalia yang dibutuhkan Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan jabatan Kemudian yang kedua yaitu pengembangan sumber-sumber penawaran Poin selanjutnya yaitu peran staffing dalam organisasi Peran staffing dalam organisasi diantaranya Yang pertama perencanaan sumber daya manusia Kedua rekrutmen Ketiga seleksi dan penempatan Keempat induksi dan orientasi Kelima pemindahan Keenam latihan dan pengembangan Dan yang terakhir penilaian prestasi Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Baik, saya disini akan melanjutkan dari materi teman saya Proses dan prosedur penyusunan sumber daya manusia Poin A Prosedur penyusunan sumber daya manusia Ada pun kegiatan-kegiatan dalam penyusunan sumber daya manusia terdiri dari berikut ini Poin A Penentuan tujuan organisasi B Peramalan sumber daya manusia C Informasi karyawan D Proyeksi ketersediaan SDM Yang poin lima Masa E Analisis dan evaluasi kesenjangan SDM Selanjutnya Prosedur penyusunan SDM Perlu dikatahui dalam pengembangan rencana SDM ini adalah Prosedur penyusunan SDM Yang seperti ada di bawah ini A Menentapkan secara jelas Kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan B Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM C Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya D Menentapkan beberapa alternatif E Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi penyusunan F Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan Selanjutnya Akan dilanjutkan materi oleh teman saya Poin yang keempat yaitu kompensasi Fungsi pemberian kompensasi meliputi kegiatan pemberian balas jasa kepada para karyawan Kompensasi ini dapat berupa finansial maupun non-finansial Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan Dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing pekerja secara adil Kompensasi atau kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan Sebagai balas jasa yang diberikan oleh organisasi atas pekerjaan yang telah dilakukan Penilaian kerja dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran Yang pertama yaitu keadilan, kompetensi, kejujuran, usaha, pengalaman kerja, dan kreativitas individu Cukup sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton